Meski Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan untuk melakukan gencatan senjata, namun ternyata sejumlah tentara Rusia dilaporkan tetap melakukan penembakan dan serangan ke Ukraina. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan pejabat Ukraina bahwa Rusia tetap melakukan penembakan di sejumlah area dan membuat seorang pekerja Ukraina terbunuh dalam serangan tersebut. Selain itu, TV pemerintahan Rusia juga melaporkan bahwa kota Donet menjadi salah satu wilayah yang terkena serangan Rusia. Gubernur Kherson mengungkapkan serangan juga mengarah ke wilayahnya dan mengenai stasiun pemadam kebakaran. Akibatnya seorang anggota penyelamat tewas dan juga empat orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, ada juga laporan yang menyebut bahwa kota Kramator juga diserang dan menyebabkan puluhan gedung mengalami kerusakan. Sementara itu, Gubernur Luhan memperingatkan bahwa gencatan senjata Rusia adalah sebuah tipuan dan perangkap. Ia pun menghimbau warga untuk tak menghadiri kebaktian gereja ortodok ataupun berkumpul di tempat ramai karena Rusia dapat merencanakan serangan lainnya. Menanggapi laporan ini, Kementerian Pertahanan Rusia bersih keras bahwa mereka terus mengamati genjatan senjata di sepanjang garis kontak pada Jumat kemarin. Mereka juga mengungkapkan bahwa pasukan Rusia hanya membalas tembakan selama genjatan senjata. Terima kasih telah menonton!